Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Um swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Sudara Narasumber, yang saya hormati juga teman-teman dari Duta Rumah Belajar, ada Mbak Anita dan kawan-kawan, Bu Sunariah. Nah, nanti selempangnya nanti dikasihkan acara formal yang mengundang banyak orang. Kita akan berikan apresiasi untuk Bu Sunariah. Dan juga untuk guru-guru yang kita banggakan, yang setia untuk ikut di Enggang Benuanta, ini ada sahabat karib saya, itu Mas Adi Sutito, itu teman akrab saya dulu, Mas Adi Sutito itu satu kelas dengan saya, sempat tidur bersama saya, naik sepeda itu sampai lupa enggak membantuin merdaun. Terima kasih Mas Adi dan kawan-kawan juga semuanya. Dan tentu ini kebahagiaan bagi kami, nanti akan makin banyak guru-guru yang memiliki inspirasi untuk membuat sekolah-sekolah itu menjadi tempat-tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Dan tentu juga Bapak-Ibu sekalian menjadi orang dewasa yang mau memahami dan mengerti tentang perkembangan anak-anak dan juga memberikan support, dukungan agar anak-anak mendapatkan kesempatan pengalaman belajar terbaiknya. Tapi sebelum itu, Bapak-Ibu sekalian, saya mengajak mari kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa karena anugerah karunianya, kita semuanya masih diberi kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas. Ya, mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan Bapak-Ibu sekalian, mohon untuk dibantu agar percepatan aktifasi akun Belajar ID itu bisa lebih cepat lagi ya. Meskipun tadi saya mendengar, Bu Anita sudah menyampaikan, memang Kaltara itu sudah masuk ringkat ketiga. Kita masih kalah dengan Rio sama Kalimantan Selatan. Bukan masalah kalah menangnya sebenarnya, tapi saya ingin melihat capaiannya, bahwa kita meskipun di peringkat tiga, tapi capaian kita baru 49,28. Kira-kira belum mencapai 50%. Saya minta mari kita dorong lagi, agar makin banyak teman-teman kita, murid-murid kita yang bisa mendapatkan pelayanan atau akses belajar melalui akun Belajar ID. Saya kira ini bagus, nanti juga bisa difungsikan. Jadi minta tolong kepada Bapak-Ibu guru untuk mengingatkan para operator di sekolahnya dan teman-teman yang ada di sekitarnya yang belum melakukan aktifasi itu untuk didorong ya. Agar bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan secara gratis oleh Google. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya kira saya nggak pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Mari Bapak-Ibu, ini adalah pilihan dari pekerjaan kita dan pilihan Bapak-Ibu itu tidak salah. Ini adalah pilihan yang tepat. Bapak-Ibu sudah mengambil jalur yang benar bahwa kita ingin menjadi perantara bagi perkembangan anak-anak menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Dan yang paling penting di dalam pendidikan itu, tugas utama kita adalah menjadikan manusia-manusia muda ini menjadi manusia-manusia dewasa yang bisa berkontribusi untuk menolong dirinya sendiri dan menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini yang paling penting Bapak-Ibu sekalian. Karena tidak ada gunanya apapun kelebihan anak-anak itu, kalau ternyata kelebihannya itu tidak memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya, itu tentu saja menjadi sebuah kegagalan. Ranking 1, pointer, bahasa Inggris pointer matematika, tapi kalau hidupnya nggak bermanfaat, saya mempercayai bahwa itu akan membuat dirita bagi dirinya dan juga dirita bagi orang-orang yang di sekitarnya. Karena itulah Bapak-Ibu sekalian, saya selalu mengajak kepada Bapak-Ibu yang sudah menjatuhkan pilihan bahwa menjadi guru itu adalah bagian dari profesinya. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita benar-benar menjadi guru yang bisa menginspirasi, menjadi guru yang bisa menjadi perantara bagi perkembangan anak-anak untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ini apa namanya, afirmasi di LPP Kaltara itu kan ada ngenduk, melunduk, itu artinya bahasa daya itu sebenarnya, artinya itu adalah memperbaiki manusia supaya menjadi lebih baik. Memperbaiki manusia agar menjadi lebih baik. Itu sebenarnya maknanya memperbaik lebih baik. Memperbaik lebih baik. Nah, karena itulah sebenarnya ini prinsip yang dibangun di dalam atmosfer pendidikan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, semuanya mari kita akan memantaskan diri kita supaya pribadi kita ini, performen kita, itu bisa menjadi bagian yang membantu pada perkembangan dan pertumbuhan peserta didik kita. Mulai dari penampilan Bapak-Ibu itu yang penampilan bersahabat, penampilan yang menunjukkan orang-orang mau mendekat, bukan mau menjauh. Karena melihat performen kita saja sudah menjemukan, sudah wajahnya itu menakutkan, perilakunya itu perilaku yang tidak menyenangkan, kata-katanya itu menyakitkan. Jadi, semuanya itu akan menyebabkan anak-anak kita menjauh, bukan mendekat. Kalau menjauh, berarti hubungan kita akan tidak kondusif. Dan ketika hubungan itu tidak kondusif, kita sulit sekali mempengaruhi anak-anak itu untuk bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Jadi, bukalah diri kita, agar anak-anak merasa damai, merasa tenang, merasa bahagia, dekat-dekat dengan kita. Dan saat itulah Bapak-Ibu memiliki kesempatan yang besar untuk memberikan bimbingan dan arahan agar anak-anak itu bisa mengikuti apa yang menjadi harapan dari Bapak-Ibu guru. Ini yang kami harapkan, Bapak-Ibu sekalian. Dan mari kita tetap konsisten, meskipun saya tahu ini tidak gampang, ini tidak mudah. Karena apalagi itu harus merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin pernah kita alami waktu kita sekolah dulu, kita diperlakukan oleh guru-guru yang mungkin tidak bagus. Maka pengalaman ini harus kita putus dan kita tidak boleh mengulangi ke pengalaman buruk kita kepada anak didik kita. Ini yang saya harapkan, Bapak-Ibu sekalian. Karena kita harus mulai melakukan perubahan-perubahan di dalam paradigma pembelajaran. dan kita tahu betul bahwa menjadikan manusia itu jauh lebih penting daripada apapun. Jadi memperhatikan anak didik sebagai manusia itu jauh lebih penting dari apapun yang kita ajarkan. Jadi, tidak boleh Bapak-Ibu hanya karena kepentingan materi pelajaran lalu kemudian mengabdekan unsur-unsur kemanusiaannya. Manusia tetap menjadi bagian yang paling penting di dalam proses pendidikan ini. Inilah yang dimaknai sebagai konsep merdeka belajar. Jadi, di dalam merdeka belajar menempatkan posisi peserta didik itu sebagai manusia yang penting atau manusia yang utama. Maka yang utama harus didahulukan, yang dahulu itu tidak boleh dinomor-duakan. Berarti harus dinomor-satukan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dan sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian. Meskipun tidak banyak, mungkin ada berapa ratus guru begitu di antara ribuan guru kita, tetapi kalau Bapak-Ibu itu memancarkan cahaya yang bisa menerangi, maka orang-orang yang di sekitar Bapak-Ibu itu akan mengikutinya. Pasti akan mengikutinya. Tidak perlu diceramai, tidak perlu Bapak-Ibu harus mengingatkan, tunjukkan saja bahwa Bapak-Ibu tetap konsisten untuk mencintai anak-anak dan berperilaku dengan perilaku yang menyenangkan, yang membuat anak-anak makin dekat dengan Bapak-Ibu sekalian. Saya kira demikian, dan dengan mengharap itu dari Allah SWT, maka mari kegiatan kita, kita buka dengan bacaan pasmalah. Mudah-mudahan pertemuan kita diikuti dengan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jika dan salam sejahtera kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.